Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pembelajar semua Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah SWT Amin Amin Sobat-sobat semua Kali ini kita bertemu kembali dalam Pemviral TV Channel Yaitu channel Sebuah channel yang membahas terkait segala sesuatu informasi yang viral dan terupdate Dan bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya Sobat-sobat semuanya Kali ini kita akan membahas terkait dengan mekanisme seleksi JPNS Di tahun 2021 Dan apa saja kejutannya Nanti kita akan masuk pada videonya Namun sebelumnya Setelah yang satu Sobat-sobat semua Di ulang tahun BKN yang ke-73 BKN memberikan sebuah keberakan baru terkait dengan seleksi SKD JPNS 2021 Karena di tahun 2014 dulu 2014 dan 2014 itu ada sedikit perbedaan untuk di tahun ini Apa saja itu Sekarang kita bacakan dulu informasinya Menginjak usia berkarya ke-73 di tahun 2021 BKN memberikan kejutan untuk sobat BKN berubah sertifikat seleksi kompetensi dasar SKD Dengan CAT BKN yang disingkat dengan sertifikat tulis BKN melalui akun BKN Go.id Nah jadi ternyata untuk tahun ini Ada diberikan sertifikat SKD Seleksi kompetensi dasar Bagi peserta yang lulus dan peserta yang tidak lulus Jadi kedua-duanya mendapatkan sertifikat SKD dari BKN Untuk apa fungsi tersebut Fungsi sertifikat tersebut Langsung kita bacakan informasinya BKN menyebutkan penerapan program sertifikat ini akan dimulai pada selesi CASN 2021 Ada pun fungsi dari sertifikat SKD ini adalah Sebagai tanda bukti keikut sertaan SKD JPNS Sebagai tanda bukti dia sudah ikut SKD nilainya juga Ada nilainya juga Selama ini kalau ikut SKD ada bukti Terang PLT Kepala Biro Bumas BKN Barionu saat dihubungi kompas.com Senin 31 Mei 2021 Jadi rupanya Sertifikat tersebut adalah digunakan untuk sebagai penanda Sebagai tanda seseorang Bahwa dia telah pernah mengikuti tes seleksi kompetensi dasar BKN CPNS Saat ditanya apakah sertifikat SKD bisa digunakan untuk hal lain Seperti untuk mengikuti tes selanjutnya atau mungkin memiliki sepatu Memiliki manfaat lain Biarnya mengatakan akan terus melakukan keberakan-keberakan baru dari BKN Jadi kita doakan saja Mudah-mudahan keberakan baru dari BKN ini mendapatkan pengaruh positif Dan dukungan dari masyarakat semua Bahwa BKN terus berusaha untuk mengupdate sistem Mengupdate mekanisme-mekanisme yang selama ini terapkan oleh BKN Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki hasil Hasil proses seleksi SKD CPNS 2021 Kemudian dijawabnya adalah belum diatur Terang dia Bagaimana kita tahu tes CISN 2021 Telah dimulai dengan adanya tes SKD Yang dilakukan untuk peserta seleksi sekolah kedinasan Pak Riono menyampaikan peserta sekolah kedinasan sudah mulai bisa mendownload sertifikat SKD tersebut Jadi sobat-sobat sekalian Untuk peserta SKD sekolah kedinasan Tahun ini Sudah mulai mencetak sertifikat SKD masing-masing Melalui website yang disediakan tersendiri oleh BKN Kemudian untuk selanjutnya Tata cara mengunduh sertifikat SKD tersebut Yaitu adapun cara mendownload sertifikat SKD dari BKN ini Bisa dilakukan dengan cara berikut ini Yang pertama Buka sertifikat melalui alamat Certificat.BKN.id Selanjutnya Masukkan NIK Kemudian masukkan nomor peserta ujian Kemudian masukkan nomor peserta Kemudian pilih tipe seleksi Apakah sekolah kedinasan CPD 1B3K Kemudian klik tombol kondok Jadi itu adalah tata cara kita untuk mendownload Mendownload sertifikat elektronik Daripada situs yang telah disediakan oleh BKN tadi Yaitu adalah Certificat.BKN.id Jadi semua peserta Tanpa terkecuali yang lulus Ataupun tidak lulus Kalaupun dia tidak lulus Sertifikatnya bisa didownload Menggunakan Nomor NIK Dan nomor ujian Nah jadi Informasi ini sangat berguna Karena tidak lama lagi Kita juga akan mengikuti Seleksi CPNS dan P3K Tahun 2021 Ini barangkali mungkin sebuah Pertama penghargaan Dan tanda Bagi orang yang Pernah memiliki Mengikuti Seleksi SKD CPNS dan P3K Dan mudah-mudahan saja Geberakan-geberakan baru Dari BKN ini Bisa memberikan kita Manfaat Dan pengaruh positif Kedepannya Karena itu semua Dilakukan oleh BKN Adalah untuk Semata-mata Memperbaiki hasil Dan seleksi CPNS dan P3K Agar mencapai hasil Yang semurni-murninya Tanpa ada intervensi Tanpa ada Protes-protes Dan kritik-kritik Yang tidak baik Tidak ada masyarakat Tanpa ada gangguan Sesuatu Apapun juga Jadi kita sebagai masyarakat Semua Secara Berkeluarga negaraan Maksudnya Wajib terus mendukung Kretikitas dan Keubahan-keubahan Yang terus Digebrak oleh BKN Agar hasilnya Dapat murni Sedemikian rupa Sehingga Secara otomatis Kemajuan pendidikan kita Kemajuan Berekorasi-berekorasi Negara kita akan Terus makin maju Dan tentunya Mendapatkan Apresiasi yang Luar biasa Dari kita semua Jadi teman-teman semua Kepada Kawan-kawan yang Tenaga honor K2 Tenaga honor Non kategori Dan Kepada Kawan-kawan Lusan PPG Mari kita bersiap Untuk mengikuti Seleksi P3K Tahun 2021 ini Dan siapkan Diri Sebaik mungkin Karena ini adalah Kesempatan kita yang besar Dan bagi teman-teman yang Belum masuk Datanya Di dalam Dapodik Jangan kecewa dulu Karena Kemungkinan Tahun depan Juga akan Keubahan P3K Bagi Kono-kono semua Jadi Siapkan diri Dan jangan lupa Yang terpenting adalah Satu yang terpenting Setelah kita berusaha Dengan Keras Maksimal Ya Maka Jangan pernah tinggalkan Untuk berdoa Kepada Allah SWT Memohon pertolongan Dan memohon Rizikinya Karena Apapun ceritanya Bagaimanapun kita Perjuangan keras kita Dalam berusaha Sehari-hari Untuk mencapai Cercita Tapi Tanpa doa Kita tidak akan pernah Sukses Di masa yang akan datang Ya Jadi Terima kasih Telah menonton video ini Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih